Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Nilai X yang memenuhi persamaan buka kurung 1 per 1 kali 2 plus 1 per 2 kali 3 plus 1 per 3 kali 4 plus dan seterusnya Sampai plus 1 per 9 kali 10 tutup kurung pangkat 2 X min 1 sama dengan 0,81 adalah titik-titik-titik Oke kita lihat suku terakhir dari darat tersebut adalah 1 per 9 kali 10 Sehingga pola dari suku terakhir darat tersebut adalah 1 per N buka kurung N plus 1 tutup kurung Sama dengan hasil dari darat tersebut adalah N per N plus 1 Buka kurung 9 per 10 tutup kurung pangkat 2 X min 1 sama dengan 0,81 Dapat kita ubah menjadi 1 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 81 per 100 Buka kurung 9 per 10 tutup kurung pangkat 2 X min 1 sama dengan 81 per 100 Jadi konsep kurung 2 X min 1 adalah 1 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa Buka kurung 9 per 10 tutup kurung pangkat 2 X min 1omer Sama dengan kita lihat ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sama-sama 9 per 10 Sehingga 2 X min 1 sama dengan 2 Jadi, konsep dasarnya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana A merupakan bilangan pokok. Jadi, jika bilangan pokok A sama, maka Fx sama dengan Gx. 2x-1 sama dengan 2, 2x sama dengan 2, min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus 1. 2 plus 1 sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 3 per 2, sama dengan 1,5. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 1,5? Jawabannya adalah yang B, 1,5. Oke, sekian pembahasan soal tes potensi skolastik, kemampuan kuantitatif untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita at Matematika TV Official. Sukses selalu ya! Sampai jumpa! 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 Terima kasih sudah menonton!